assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel type misi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas nah oke baiklah teman-teman semuanya kali ini saya akan membuat sebuah motor DC brushless yang bisa kita gunakan untuk kipas angin atau untuk gerinda mini teman-teman untuk lebih jelasnya ayo teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama oke teman-teman selamat menikmati 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 A1 selamat menikmati 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 Nah ini dia hasilnya Sekarang tinggal kita uji coba Disini saya akan pasangkan selotip Supaya nanti bisa terlihat berputar di kamera teman-teman Oke kita berikan tegangan Disini tegangannya saya menggunakan tegangan dari power supply 3V sampai 15V Nah untuk startingnya disini saya menggunakan tegangan 5V Oke ini kita putar untuk mencari top center nya Top frekuensi teman-teman ya Oke Nah kalau sudah begini tinggal kita start lagi sudah bisa teman-teman Nah seperti ini Oke ini mantap teman-teman Coba kita gas Sampai jumpa di video selanjutnya Iya mantap sekali ya teman-teman Untuk RPM nya Nah ini langsung bisa starting teman-teman Nah sekarang selanjutnya kita akan coba menggunakan baling-baling Tahun-teman Tahun-teman Oke baiklah teman-teman semuanya Setelah kita lakukan percobaan Starting tadi ternyata bisa berputar Untuk motor brushless nya Sekarang kita lanjut untuk memasang Sebuah mata gerinda potong Atau mata gerinda besi Yang akan kita gunakan untuk Uji coba teman-teman Seperti apakah hasilnya Kita lihat bersama-sama Terima kasih telah menonton! Iya motor brushless untuk gerinda mini yang kita buat Ternyata berhasil teman-teman Dan ini mantap! Oke baiklah teman-teman semuanya Itulah tadi hasil percobaan kita Membuat motor brushless untuk gerinda mini Menggunakan 8 buah magnet teman-teman Dan semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantuan tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!